Jadi kemarin disini itu sampai saatap Pantai 1 Astagfirullahaladzim Jadi di atas itu kayak 3 meter Di dalam rumah itu 2 meter lebih Astagfirullahaladzim Hari ini kesimpulannya adalah Walaupun mereka kena musibat Tapi mereka tetap bahagia Kelihatannya seneng ya Lihat dong dari muka Dari semuanya Ada kantung mata Lihat dong Risa bahagia banget ini ya Assalamualaikum teman-teman Jadi guys kita lagi ada di toko baju Karena hari ini kita mau pergi Mau ke salah satu lokasi banjir Itu temen-temennya kita Kita mau ke Bekasi guys Jadi aku mau pilih ini baju-baju Taruh orang kebanjiran nomor 1 Banju anyut ya Jun Oh iya bener Bukan anyut sih basah Basah, baju basah Ini baju pertama Buat ga ya? Ini buat Risa Sampolese Dari teman-teman Kayaknya login ke ban kaos gitu loh Oh biar ini ya Kan orangnya aktif Oh iya ya ban kaos deh Karena kakak Risa pernah main ke rumah kita Terus banyak bantu konten Jadi ada saatnya juga Kita membalas kebaikannya kakak Risa Saya pikir balas jendang gue Balas kebaikan Karena kan kebaikan dibalas dengan kebaikan Wih mantap Dapat aja El Komen juga di bawah teman-teman Yang termasuk korban banjir Siapa aja supaya kita nanti bisa datang ke rumah teman-teman Kita bantu untuk bersih-bersih Karena hari ini kita mau bersih-bersih Dan pas banget karena hujan Banjir aku pake hijab anti air Ini kena di tes Kena hujan, kena banjir Langsung dia langsung bisa Dihempaskan lagi ke banjir-banjirnya Ada banjir nih Mantul banjirnya Eh cahaya bertambit Jadi pake topinya ini begini nih Gimana dan melihat teman-teman korban banjir? Aku sedih tau sebenernya Terus terlihatin lah Karena kan menyambut tahun baru Seharusnya happy Seharusnya seneng Tapi malah ada bencana banjir Jadi buat teman-teman semua Stay safe Terus juga Safe care Buat teman-teman semua Juga jangan buang sama sembarangan Karena kan kasian Kamu ngumpet sih Yang paling penting Tidak boleh menyalahkan orang lain Dan jangan saling menyalahkan Dan kita mau langsung aja Pergi ke vacation Ke tempat kakak Clarissa Sam Sulesi Karena beliau kemarin kan udah baik banget sama kita Sekarang saatnya kita membayar kebaikan mereka Come on Kita mau langsung ke sana Nah ini untuk kakak Clarissa dan buat teman-teman semua yang terkena banjir Dari, jangan lupa subscribe Oh iya subscribe banget Kalo kalian subscribe Kalian mendukung konten ini Untuk membantu teman-teman korban banjir Subscribe, klik tombol subscribe Aku lipstik baru loh Bagus gak warna lipstiknya? Ya, bagus lipstiknya Ini lucu gak? Iya, dari dimana? Lucu, 40 ya? Ini lucu banget Kita beli ini juga ukuran 40 buat kakak Clarissa Mana lagi? Ada itu, mbak Boleh, boleh Ada juga yang hitam Tapi dia tuh pakenya tap tap apa boots atau cats ya? Aku kurang tau tapi gak apa-apa Ya udah, kalo gitu kita langsung ke Vacation Sampai jumpa di Vacation Guys, kita udah sampe di Bekasi Di tempatnya kakak Risa Sam Cholese Kita liat keadaannya juga emang banyak sekali Sisaan lumpur Kita berharap kita bisa banyak membantu Walaupun gak banyak Tapi setidaknya kita bisa Mengelurkan tangan untuk membantu Saudara-saudara kita dulu Dan nanti kita juga akan bantu dari Chase Guys, liat guys Rumahnya yang paling parah Rumahnya Itu masih parah banget sih Yang di tengah Yang pasang Ini, lewat situ Sudah sampai teman-teman di rumah sahabat Ciu Kakak Risa Ya ampun Eh kamu harus pake boots loh Gapapa, gini aja kan aku juga pengen merasakan Apa yang kamu merasakan Takutnya ada beling Aku bawa kado banyak banget tuh buat kamu Nanti aku ajak keliling-keliling kita cerita Mau, sama mau bantuin bersih-bersih boleh Ayo, pokoknya kita udah beliin Dan bawain banyak sekali keperluan buat kakak Risa Jadi kemarin disini itu Sampai saatap lantai 1 Astagfirullahaladzim Jadi di atas tuh kayak 3 meter Di dalam rumah tuh 2 meter lebih Astagfirullahaladzim Jadi kayak banyak banget keluar yang disini tuh Kejebak di lantai 2 Ah Nah untungnya kalau aku lagi di luar Cuman aku kayak peliharaan aku gitu-gitu gak selesai Oh ya aku liat tetangga yang anjingnya juga gitu kan Apa anjingnya kembali balik Mana, dimana sekarang? Gak tau, kayaknya udah dibawa ke konggsinya deh Ya Allah, terus rumah kamu gimana yang disini? Nah aku tuh lagi ngontak disini Di belakang aku lagi bangun rumah Jadi kena dua-duanya Astagfirullahaladzim Ya aku liat yang di gesio katanya Yang lagi di renov itu gimana ceritanya Nah yang di ruang itu tuh lagi ada tukang Liat guys saking kita Yang paling penting kita harus saling membantu Nah disini nih belum hilang lumpurnya Karena masih gitu lumpur Ayo kita bisa bantu apanya Aku pengen banget bersih-bersih Aku udah siap Nah hari ini kita jadwalnya adalah Nyuci lumpur di baju Boleh, kita akan mencuci lumpur di bajunya kakarissa Ini kayak masukkan benar rumah ya Oh maaf, nyuci lumpur di baju Iya kan kita mau membantu Gantakan banget tapi maafin Gak apa-apa Bajunya justru harus begini Gak enggak Bu Ini mamaku Aku mau ngerepotin kan Insya Allah Jangan lompat Iya Ibu bajunya sama sama sayang Aku cincin Kerelawan Maafnya emang bu RT Ini puning-puning kerelawan ya Timser Katanya kemarin banjirnya sampai saatas Atas gini Iya dan di dalem tuh orang juga terlum Dan di dalem tuh orang juga terlum Masa perlajarin siapa aja teman-teman kemarin? Iya maksudnya orang kalau nyebut Oh ya iyalah Eh mau pesen pak, mau pesen pak Kita juga bagi-bagi rezeki buat yang lewat Papa sini pak, jajan pak Ini bumbunya nih Bumbunya udah jalan gitu ya Oke bener Chris, kalau udah tau ini barang-barang siapa? Barang-barang kita udah gak tau Nih Demi apa ada ikan? Nggak Nggak Coba lihat tuh mau pesen apa? Bu mau pesen gak bu? Pesen aja bu Bapak-bapaknya suruh pesen semuanya Oh bukan korban aja Siapa aja dia kalau mau pesen pak? Tawarin sampe ujung loh ya Mau pesen tawarin aja semuanya Ketoprak 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 gratis pak Ketoprak gratis pak Ketoprak gratis Ini semua barang-barangnya Ya teman-teman siapa? Ya Allah masih siapa? Aduh hati-hati Umi Aku ngerti Kayaknya mereka membantu Risa terus Dan aku jadi iri sama persahabatan mereka gitu loh Semuanya gak pake faktor Enggak ya Maaf nih agak buka aku Nggak apa-apa Jadi disini tim Sam Solace juga membantu salah satu membernya Jagatnya 48 kali ya member Risa emang ini barang-barang kamu semua? Iya baju punya terus semua muanya Abung foto make up semua udah lubas Yang bisa diselamatkan apa? Diri kita sendiri Karena kita gak di rumah Satupun barang-barang? Nggak ada karena orang-orang disini semuanya udah nyelamatin barangnya Ketempat biasa kita nyelamatin Ternyata Bancina lebih dari itu Ya Allah Oh berarti pas lagi libur tahun baru ya? Iya bener-bener Orang kita udah naruh-naruh semua orang di tangga gitu Tangganya abis Tapi aku selalu sama persahabatan Sam Solace Kan jarang nih Ada orang Hari pertama dia langsung sakit Aku lihat dia dirawatnya Jadi tersisa mereka ini yang setiap hari Nih sahabat-sahabat Sam Solace Kalo gak di-subscribe keduanya dikasihin dong Oh iya Terima kasih Ada prosesinya Gini ya Penyerahan Terima kasih Eh gak di-sponsorin lah Tutup 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 Itu sapu karet gitu Itu sapu karet gitu Aku-aku guys Eh bapaknya jangan lo siram Nani Omae wa mou shindeiru Bapaknya lo siram itu gimana sih Tris Barang yang paling sedih banget tapi lenyap itu apa? Make up sebenernya kan nyari duit dari situ Oh iya bener juga ya Elektronik gue Elektronik ya elektronik Tuh magunya dengan karaoke Sekarang gak ada lagi Gimana dong jadi karaoke-nya Gimana dong jadi karaoke-nya Ntar ke Indonesia Ya juga sih ya Atau masterpiece Apa yang memotivasi kalian mau Bantuin Kakak Risa Kalo gue tuh tuh ada di Instagram Liat orang dapet duit Nah gue sebenernya bantuin mau dapet duit aja Kali-kali nemu segepok Iya juga sih Sama ini kalo lo tau ya Ini ntar kalo udah keluar gue minta bilnya Iya ntar udah bikin invoice-nya ya Iya ntar mintanya ke Ricis ya Makasih Dan di hari ini kita banyak belajar bahwa Sama umat manusia harus saling tolong-menolong Jangan takut kotor Karena berani kotor itu baik Kakak Risa Jadi aku punya trik Apa? Membersihkan banjir dengan hati gembira Pecah nanti oi Astagfirullahaladzim Kakak Risa Apa? Setelah kejadian ini ada niatan mau pindah apa tidak? Tidak Karena duitnya sudah tidak ada Lagi dalam bangun rumah di belakang Lagi bangun di belakang Oh iya kan Kali antisipasinya kayak kita ninggi rumah di Iya kan Kacolokan di atas Tapi yakin gak mau pindah Nanti kalau ada rezeki ya Kita berdoa Tapi kalau misalnya ada rezeki nih Bener-bener mau pindah dari sini atau enggak? Mau Mau berarti doain atau enggak dengan cara subscribe Dan endorse Sam Solese dan teman-temannya untuk membantu perekonominya Oke kita masuk tugas kedua yaitu cuci pakaian Oke cuci cuci jemur jemur Ini yang dicistumuin ya kan? Ya mencucikan aku suka mencuci kak Abis lagi Kita akan ucek ucek dulu Sampai berbusa Ini yang masih layak pakai Singapur Gak nyangka Singapur kebanjiran Kita akan pucek ya guys Hari ini kesimpulannya adalah Walaupun mereka kena musibat tapi mereka tetap bahagia Lihat-lihatannya seneng ya Lihat dong dari muka dari semuanya Gak ada kantung mata Lihat dong Risa bahagia banget ini ya Ingat kita udah boleh buang-buang air bersih Harus pakai secukupnya Karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan air bersih Sebenernya ini gak harus bersih Karena ini cuma buat agar gak Meringankan laundry-an Tapi dengan adanya banjir ini Jadi malah menambah lahan rejeki untuk orang-orang kayak laundry Bengkel Jadi banyak juga membantu orang lain Betul Ada hikmah di setiap kejadian Iya betul Belajar apa yang kakak Risa ambil dari kejadian ini Ya yang penting itu tuh harus ada rasa bersyukur Apapun masalahnya musibahnya Kita harus sabar Tau kemarin ngomongin gak gitu Iya kemarin beda San Kalo yang nanya lu Maksudnya maaf Intinya kita harus ceria di dalam kondisi apa Dan menerima Dan masih bersyukur Siapa tau abis ini ada rezeki lain yang menerima Amin ya Allah Yang paling penting selalu bersyukur Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih parah Ada juga yang mungkin gak selamat Ada juga mungkin yang rumahnya robo Eh ini bagian gue aja Pokoknya ditunggu aja Bantuan Karena kan bantuannya dari The Reaches juga Dari Subscribers juga Betul Makanya buat kamu masih subscribe ya Hal paling tidak bisa dilupakan selama persahabatan kalian itu yang kapan Dan melakukan apa Selain ini Ini usaha kita Oh iya Punya usaha Masih ada gak usahanya? Masih ada Masih ada Kalo misalnya gini film gitu Jadi sedihnya gak sendiri Ada temen Usahanya apa? Main-main ya Satu piring ya Satu piring Ada deket sini di vacation ya temen-temen ya Iya Di galaksi Oh iya Temen-temen juga harus saling membantu Jangan senang melihat penderitaan orang lain atau sebaliknya Jangan melihat orang lain senang Alhamdulillah kita udah selesai bantuin Kak Risa sedikit-sedikit Nyuci baju Bersihin lumpur-lumpur Dan nanti ada Hadiah susulan guys di Richies TV kalo kalian mau lihat ya Hadiah susulan Soalnya tadi mau bawa hadiah tapi buru-buru Takut kesorean kesininya Jadi next aja Nah sekarang kita mau diajak keliling-keliling sama Kakak Sam Solese Untuk melihat keadaan yang disini Dan kita mohon bantu dan doa temen-temen semua Supaya cepet surut Terus gak pernah ada lagi bencana-bencana banjir atau bencana apapun itu Lumpurnya juga cepet Bersih Bersih semua Dan yang paling penting adalah Kalo banjir gini adalah jaga kesehatan ya Yun Betul Jaga kesehatan Juga jaga hubungan baik Karena bisa aja dengan adanya bencana antar tetangga jadi kenal Ya Yang tadinya gak ngobrol eh tiba-tiba saling bantu jadi ambil hikmah Ayo Kak lewat mana Kak Tapi Kakak sempet ngelihat gak ini semua terendam Enggak Enggak Kep dikirimin videonya ada Aduh liat Aduh liat Kita liat videonya Eh ya Allah Ini di sini Ini di paling depan yang bunderan tadi tuh Nah itu tuh orang naro mobil tepat disana Nah ternyata yang udah naro mobil disana tetep yang gelem Nuh tuh liat tuh sampe ada yang ancur-ancur Nuh Aku yang mau evakuasi juga bingung karena ada arusnya Betul Jadi kita emang harus sabar Kelajaran apa yang Kakak ambil? Ya itulah Kita harus bener-bener bersyukur Karta itu cuma titipan Jadi ya udahlah Bener-bener intinya harus sabar Dan tabah Karena hal besar akan datang kepada orang-orang yang bersabar Saya pamit jilid 2 Langsung ada di Gramedia Ke Gramedia sekarang ya Iya Aku lepas aja deh biar sama Enggak, enggak Guys lagi bersihin lumpurnya tuh Tuh ada lagi-ada lagi Maaf ya Pak Ke arahnya kemana sih? Ke arah sini aja Oh bener Ini nih ada sampah plastik nih yang bikin banjir Bikin baik nih sampah plastik Ini ada lagi nih Nih, Nih Bikin mampet nih Pesannya adalah Jangan pernah pikir dua kali untuk membantu Karena Ketika kita membantu orang di dunia Allah juga akan membantu kita nanti Di dunia dan di akhirat Jadi kemana di situ sampai atap paling satu Oh sepuluh Oh sepuluh Jadi di atasnya ada 2 meter Di dalamnya memang 2 meter lebih Oh sepuluh Oh sepuluh Oh sepuluh Jadi di bingung Karena ada arusnya Betul Bikin kan memang sabar Itulah Bener-bener bersyukur Karena hal-hal besar anda tetap pada orang-orang yang sabar Bikin mampet 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 Bukan begitu Kak Cassandra Ya udah deh teman-teman Sampai jumpa di next video Pesan-pesannya Pesan-pesannya Selalu bersyukur di kondisi apapun Di keadaan kita apapun Karena dengan bersyukur Banyak hal-hal yang kita dapetin Kebaikan-kebaikan yang kita dapat Tidak boleh mengeluh Karena mengeluh Ciri-ciri orang tidak pernah bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe Subscribe Samsolesia Untuk kata-kata Terima kasih telah menonton!